Intro Kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected di Asian Corner Pada pekan ini kita masih akan membahas bagaimana ketegangan atau konflik ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel Konflik antara Iran-Israel ini menjadi eskalasi terbaru ketegangan geopolitik yang ada di kawasan Timur Tengah Kedua negara memiliki kubu masing-masing termasuk Amerika Serikat yang berpihak pada Israel Akankah Amerika ikut serta dalam ketegangan antara dua negara tersebut? Kami akan bahas selengkapnya bersama Susi Sudarman Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia Bu Susi selamat siang Selamat siang Baik Bu Susi terkait dengan ketegangan yang terjadi antara Israel dan juga Iran Kita tahu bahwa kedua negara ini punya sekutu punya kubunya masing-masing Di pihaknya Israel ada Inggris dan juga Amerika kemudian Iran ada Rusia dan juga Tiongkok Nah apakah kubu ini memiliki potensi yang kedepannya justru merugikan upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah Karena mungkin ada deal atau mungkin agenda kepentingan dari masing-masing Bu Susi Ya kemarin ini memang ada ancaman bahwa Netanyahu akan membalas Tetapi kemudian ada berita lagi dari Israel bahwa sudah di cancel Keinginan untuk membalas karena semuanya berupaya untuk deeskalasi dari konflik yang terjadi Oke Bu Susi di pihak Israel kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah pendukung terbesar Nah apakah kemudian Amerika Serikat ini akan cawe-cawe di antara ketegangan antara Iran dan Israel Dan kalaupun Amerika ikut bergabung gitu ya Apa kemudian konsekuensi kedepannya apakah ini juga menjadi pertimbangan serius bagi Amerika? Yang sulit kan ada yang disebut Freedom Caucus di Kongres Nah Freedom Caucus sekarang mengepalai Kongres Amerika Jadi kepalanya itu menjanjikan akan segera membahas bantuan kepada Israel Jadi itu jelas dari Kongres yang berfihak kepada Israel Bukan Biden ya kalau Bidennya masih kadang-kadang meragukan gitu ya Dia di pihak mana Tapi Kongres sudah menentukan bahwa mereka akan mengadakan rapat untuk meloloskan dana Dana pertahanan untuk Israel karena Israel harus dilindungi Padahal mereka menunda bantuan ke Ukraina Jadi ada perbedaan sedikit yang kita bisa lihat Bahwa tergantung siapa yang memegang peran kunci di dalam pengeluaran dana dari Amerika Serikat yang dilakukan oleh Kongres Oke, oke Nah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi di kawasan ini Apakah kemudian proyeksi atau pengamatan bususi eskalasi ini akan meluas nantinya di kawasan Timur Tengah? Kalau kita lihat perkembangannya sejak Donald Trump ya Donald Trump keluar dari apa yang disebut nuklir deal dengan Iran Padahal Israel mengatakan nuklir deal itu kalau misalnya tidak dibatalkan Tentunya kita bisa memberikan sanksi kepada Iran atas serangan kepada Israel Tapi karena Donald Trump punya rancangan lain yaitu Abrahamic Accord Bersahabat dengan negara-negara Arab Agar Israel tetap bisa diakui Hanya masalahnya mereka terhalang oleh persahabatan dengan Saudi Arabia Tapi dalam hal penyerangan terhadap Israel Ternyata Angkatan Udara Saudi Arabia ikut menghalangi drones-drones yang menyerang Israel Jadi mereka semacam sekutu dengan Amerika Serikat untuk menjatuhkan drones yang diarahkan kepada Israel Misalnya Amerika Serikat menjatuhkan kira-kira 80 lalu Inggris menjatuhkan beberapa Dan Saudi Arabia ikut campur untuk melindungi Israel Disini ironisnya dia tidak menyetujui perjanjian Abrahamic Accord Tapi dia ikut serta untuk melindungi Israel Jadi ada semacam dilema mungkin ya diantara negara-negara Arab itu Oke, serangan Iran kepada Israel beberapa hari yang lalu Apakah ini juga menjadi ironi atau justru sebaliknya memiliki keuntungan bagi warga Gaza, warga Palestina Ini juga kemudian dipertanyakan oleh banyak orang Ya kalau kita lihat kan jelas kita sampai sekarang masih buram ya Tentang sebetulnya Hamas itu apakah dikendalikan oleh intelligence Israel Kalau dikendalikan kan jelas bahwa itu menguntungkan pemimpin Hamas tapi merugikan rakyat semesta di Palestina Nah rakyatnya cuma tabah saja bahwa itu yang terjadi karena pemimpin mereka kebetulan yang terpilih dalam pemilu Yang waktu itu diselenggarakan oleh Condoleezza Rice pada masa George Bush ya George Bush mengharuskan adanya election dan yang election yang terpilih adalah Hamas untuk wilayah Gaza Jadi beda dengan wilayah Palestina, otoritas Palestina Gaza dikuasai oleh Hamas Jadi ada pandangan yang berkembang di Israel karena terlalu berbahaya memiliki Hamas di sebelah Gaza itu Mereka menginginkan agar mereka terusir semua lalu mengadakan perubahan di wilayah itu yang akan jadi resort gitu ya Untuk pariwisata dan sebagainya Kita lihat sendiri disini kebimbangan itu terjadi di orang-orang Timur Tengah Misalnya Mesir, Mesir kenapa menutup pintunya agar pengusi-pengusi Palestina bisa masuk ke Mesir Jadi sebetulnya mereka menjadi semacam korban yang sengaja dimusnahkan gitu Jadi kalau menurut saya ini genocide Ini genocide yang harusnya sebetulnya semua bertindak Tetapi masalah utama adalah tidak ada lagi perjanjian yang bisa memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu Karena Iranian nuclear deal atau JCPOA sudah dianulir oleh Donald Trump Jadi Donald Trump punya keinginan lain yaitu Abrahamic accord agar berlaku sehingga Israel terlindungi dengan adanya kerjasama-kerjasama ekonomi teknologi dengan negara-negara Arab seputar dia Hanya terbatas oleh Saudi Arabia Baik, baik Bu Susi, di social media, di timeline social media X Banyak netizen yang mempertanyakan kekhawatiran serangan Iran ini bisa memicu perang dunia ketiga Apalagi jika Israel nantinya akan melancarkan balasan kembali kepada Iran Nah, bagaimana pengamatan Anda Bu Susi? Kalau usaha deeskalasi wujud dan deeskalasi itu benar-benar efektif Jelas Israel hanya takut pada tindakan Amerika Serikat Kalau Amerika benar-benar menekan untuk tidak melanjutkan keperangan ini yang akhirnya akan fatal untuk semua pihak Tentunya Israel akan berhenti Jadi sekarang tergantung pada deal paling rahasia ya Antara pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Israel Siapa yang akan tunduk dalam pembicaraan tersebut Karena pembicaraan tersebut yang tunduk adalah Israel Artinya kekerasan itu akan berakhir Oke, baik Terima kasih Bu Susi Sudarman atas analisisnya Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia Di CNN Indonesia Connected Asian Corner pada pekan ini Selamat siang Bu Susi Selamat siang Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!